Intro Rombongan Ditpol Air Jawa Barat meninjau venue Kano ASEAN Games Pihaknya juga meninjau sarana penunjang sarana dan prasarana atlet Kano Sejauh mana kesiapan venue cabur Kano yang sebentar lagi akan berlangsung Sementara menurut Komandan Direkturat Polisi Air Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Handoko mengatakan Pihaknya akan menyiagakan 30 personil khusus yang telah terlatih Untuk mengamankan para atlet Kano yang tengah bertanding Untuk mengantisipasi jika terjadi kecelakaan di dalam air Dimana venue Kano digelar Pihaknya memastikan dengan pengamanan yang disiapkan polisi air Para atlet Kano dari sejumlah negara akan terjamin keamanannya Selama pertandingan di tengah arus air yang kencang Masalah kesiapan itu ada tugas jawatan di panitnya ASEAN GIM Kami dari pol air diberi tugas untuk melaksanakan pengamanan Seandainya ada kecelakaan di air Kita masih baru menentukan dimana titik lokasi di DP-nya maupun di finish-nya Dan nanti akan diikuti oleh, kanonnya akan diikuti oleh 14 negara Untuk pol air sendiri, khusus pol air sendiri Kita akan terlibatkan 1 per ton 30 personil Karena pelaksanaan disini ada 3 hari Ya, kebetulan yang kita tunjukkan yang memiliki kualifikasi SAR Sudah punya sertifikasi untuk melaksanakan SAR di perairan Dari Majaleka, Jawa Barat Atwarus Pendi, Triburata TV Salam Triburata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!